Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang penonton subscriber channel Ravavara Family Siang ini kita jumpa lagi Dan saya masih berada di Pulau ALS Yogyakarta Dan siang ini saya akan memvideukan Proses fiber yang dilakukan oleh Pak Kardi Nah ini teman-teman ini kan banyak fiber ini kan ada yang pecah Nah ini disambung lagi oleh Pak Kardi ini Ini namanya proses apa Pak ini Pak? Penembelan 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 fiber ya Pak ya Nah ini Jadi untuk fiber untuk Door trim ya ini ya Pak ya Door trim Pintu ini Ini kan pecah Nah ini ditambal oleh Pak Kardi Menggunakan Fiber resin Fiber resin Bahannya resin Jadi bahannya resin ini Fiber ini ya Yang ini namanya apa Pak ini Pak? Mat Mat gitu ya Terus yang cair ini? Ini resin Oh ini resin ya ini ya Ini kasih Tempulnya taleg Oh gitu Ini katalis Oh jadi resin Katalis Katalis Mat Mat Dan Taleg Taleg Ini bedak ini jadinya? Itu dempul itu Ini Oh Bukan bedak tapi? Bukan Taleg memang khusus taleg Taleg untuk dempul Untuk bikin dempul ini Bikin dempul ini ya Oh iya iya Jadi ini kalau sudah di Resin dikasih itu jadi ini Jadi campur resin ya ini ya? Ini jadinya seperti ini Ini nanti Keras ya Pak? Keras itu Bember itu Oh ada yang jadi belakang itu Oke coba kita lihat itu teman-teman Nah ini Oh Kalau dempul bisa pencet Tapi kalau ini enggak masalahnya Ada matnya itu Oh gitu ya ada matnya ya Matnya itu tuanya ya Ini juga keras nih mas? Keras ya Masih belum tapi belum kering Iya 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 Tuh jadi Kalau sudah ditempelkan di bodi Yang berbahan Fiber Itu jadi keras seperti itu teman-teman Jadi nanti Itu tetap di amplas terus Sampai halus Nanti baru di finishing gitu nanti Di sini kru ALS Nopin 246 Sedang bersiap-siap untuk Perjalanan menuju Medan ya nanti ya Di sini ada Pak Jafar Cincu dari ALS Nopin 246 Ini sedang persiapan Nanti akan diberangkatkan dari Yogyakarta Setelah sholat zuhur Kurang lebih ya jam 1 siang nanti diberangkatkan menuju Medan Nanti untuk ALS 270 nanti juga penambalannya juga seperti ini Pak Itu kan lebih banyak Oh gitu ya Lebih tau Kalian sedikit-sedikit ini gak kelihatan Oh gitu Nanti kelihatan yang 70 itu Itu nanti akan dilakukan di sini juga ya nanti ya Pas tiba di Yogyakarta lagi tentunya Oke oke terima kasih Pak Untuk bahan matnya Itu seperti ini Wow roll-rollan Oh lembaran gede ya Pak ya Ini matnya itu seperti ini ya teman-teman Nih oh gitu ya Terus dipotong Ini satu roll itu satu bulung itu Ada Seratus meter Seratus meter ya Harga per meternya berapa itu Pak Ini harganya satu roll sampai sembilan juta Satu roll sembilan juta Med itu ya Tapi ada kualitas satu kualitas dua gitu ada Oh gitu Ada yang bentuk kayak Anyaman tigre itu ada Iya 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 Tapi itu nanti kalau sudah kena resin nanti Menyatu Menyatu ya Dibakar masih utuh ini Oh iya 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 Ini kalau dibakar kan masih kelihatan di Enggak kebakaran Oh gitu Iya 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 terima kasih Pak Kalau ini nanti berarti nunggu kering ini Pak Iya Karena yang nunggu aja ini kering Oh nunggu kering ya nanti ya Terus kalau yang pecah ini nanti juga bisa tersambung Pak ini Pak Bisa Untuk ini Jadi nanti bisa pulih seperti semula gitu ya Yang katalis itu pengeringnya itu kalau nggak dikasih itu nggak bisa kering Jadi katalis Ini katalis ini pengeringnya resin Tanpa itu tidak bisa kering Terus harganya Pak untuk katalisnya Pak Katalis ini murah ini Ini Rp8.000 segini Rp8.000 ya Kalau resinnya mahal Resinnya Rp1.30.000 Rp1.30.000 Kalau satu dream Rp5.000.000 Oh dream-dreaman itu ya Rp5.000.000 itu Rp200.000 Rp200.000 Lebih murah Kalau beli berarti kilo berarti untuk resinnya Kalau beli ketengan yang kilo Kalau beli kerjanya banyak Satu dream Satu dream gitu ya Kemarin saya ngerjakan box di ini Box resin Di tamanan ini Oh gitu Oh ini untuk box bisa ya itu ya Ini sebetulnya untuk box bisa Apa ini tadi? Apa ya? Apa mas tadi mas? Oh 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 Tremors Oh Tremorsnya nembak Apa ini ya? Bapak apa ini mas? Oh Jadi meletus ini tadi Kaget saya Bikin saya kaca pecah atau apa Oke Ini adalah alat-alat Pak Cardi ya ini Pak Cardi itu Tukang karuseri Wah ini ada wiper Untuk 255 aja ini Ini wiper Pak ini Pak Oh Untuk Dan saya sama siap Apa yang bawa saya Oh gitu ya Kalau ada yang kurang kan tinggal tak pasang Oh Jadi HLS kan Sejak dulu sama saya Oh gitu ya Ini kan 255 belum ada wipernya Cuman saya gak pernah kesini jadi Gak ketemu Gak ketemu Pertama kesini Waktu ngelasi Punyanya 270 270 iya Pertama kali ketemu Oh gitu Tapi lama saya Mulai April gak kesini Nih Ini memang didesain Untuk membawa alat-alat ya Pak Ini Pak Khusus ini Ini ada sajada Pak Cardi Ini ada silikon Ini silikon Ini silikon lagi nih Ini silikon loh teman-teman Ini bukan Lontong atau lemper loh ini Ini namanya silikon Ini silikon untuk apa ini Pak Ini body Oh silikon body Warnanya abu-abu Warnanya abu-abu Jadi ini untuk apa Pak gunanya Pak Pelat sama besi Di silikon itu nempel Udah gak pake di las Pelat sama besi Iya Pelatnya sama rangkanya itu Kayak gini ini Gak pake di las sekarang Tinggal di lem aja Udah lengket sekali Rangka sama body ya itu ya Ini namanya silikon Kalau orang LS bilang silikon Tapi kalau orang gini Siller Siller Oh iya ini harganya berapa Pak ini Pak 110 110 110 ya Ini udah kuat nanti ya Udah Tapi itu besi pun kuat Kuat Memang ini untuk khusus body ini Untuk body ya Kalau yang untuk kaca ini Oh ini untuk kaca ini Sealer untuk kaca Tadi untuk body ya Ada perbedaannya Ini alatnya ini Alatnya tembak gini Oh iya 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 Pak Sudah tahu ini penonton subscriber Ini Pak Kardi Ini memang ahli Ahlinya body Jadi untuk pengerjaan Pak Kardi ini memang Sudah ahlinya Nah ini teman-teman ini sudah kering ya Pak Sudah mulai kering Oh ini sudah mulai kering ini Ini karena tadi Dicampur dengan katalis tadi ya Pak ya Jadi kayak dempul itu Kayak dempul itu ya Tapi itu yang pecah Yang lubang ini tadi bisa pulih semua ya Ini ya Nah ini mulai ya Oh ini tadi pecah Ini dipulihkan oleh Pak Kardi Ini nanti ditambal dengan fiber nanti ini Iya 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 Terus untuk pengerjaan seperti ini Ini ongkosnya berapa Pak Itungannya per meter atau gimana Nanti kira-kira aja Kira-kira saja ya Persaudaraan Oh persaudaraan Tapi untuk kira-kira saja Pak Untuk pengerjaan ini berapa ini Biar penonton subscriber tahu Pecah seperti ini Ditambal pakai fiber Itu kira-kira berapa biayanya Pak Perkiraan saja Perkiraan seratus Seratus ribu rupiah Oh nggak terlalu mahal jadinya ini ya Nih teman-teman Nambal seperti ini Pak Kardi itu ongkosnya hanya Seratus ribu rupiah Itu sudah Sudah tenaga Bahan komplet ya Terjangkau itu Pak Kalau saya mengerjakan sendiri di Kasih upah seratus ribu Tentunya Saya juga nggak bisa Kan gitu loh Jadi Ongkosnya memang terjangkau Pak Kardi Karena Mungkin Ini untuk kru ALS ya Pak ya Harga persaudaraan tentunya Terima kasih Pak Kardi Silahkan dilanjutkan Pak Jafar Ini kenapa ini Pak kok bisa Apa ini luka di pojok kanan ini Goyang Kena di kapal Goyang kapalnya Oh kena kapal Ini berjuga ya Pak Jadi ini kena Kapal ini Kapalnya goyang itu ya Pas waktu turun atau di dalam kapal itu Pak Waktu mau turun Jadi untuk Bis yang sering naik kapal itu ya Rata-rata rusak di Bamer belakang Karena Pas Waktu turun dari kapal itu Mungkin gelombang tinggi Atau Mungkin Pas waktu turun curam Itu kadang-kadang Bamer belakangnya itu Nyangkut Pintu kapal Yang pas waktu mau turun itu Atau pintu kapal Yang akan dilewati Untuk turun Ke pelabuhan Oke teman-teman Demikian video Siang ini Dari Pool ALS Yogyakarta Bila dari kalian Suka dengan video saya Silahkan like Comment Dan juga subscribe Tentunya Dan bila ada salah kata Salah ucap Saya mohon Dimaafkan Atas perhatiannya Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Siang Dan untuk hari ini Akan diberangkatkan ALS Nobin 246 Menuju Medan Salam semangat Berbagi dan berkarya Dari Yogyakarta Berhati nyaman Horas Dari Yogyakarta 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati